Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman sekalian selamat malam dan selamat berjumpa di channel kelas desain Oke teman-teman pada tutorial kali ini kita akan berbagi tips dan trik bagaimana cara membuat penumoran secara otomatis di AutoCAD ya kita akan belajar tipsnya dan triknya yang cukup sederhana kita gunakan dan sangat-sangat membantu sekali pada saat kita proses memodeling Oke pertama teman-teman sekalian ya misalnya kita ingin membuat penumoran seperti misalnya ada penumoran set plan perumahan tak ada yang lain sebagainya kita ingin membuat penumoran seperti ini penumoran otomatis dengan urutan yang begitu tingkat ketetanya 100% ya Nah seperti ini ya ini misalnya 123456789 dan seterusnya ya dan misalnya yang begitu banyak seperti ini yang banyaknya tentunya ketika kita ingin membuat penumoran secara satu persatu one by one tentunya sangat lama sekali ya sama sekali dan itu sangat-sangat membosankan ya sangat-sangat membosankan ada misalnya lebih dari 1000 unit covering dan lain sebagainya kita ingin membuat penumoran satu persatu dan mungkin lain membutuhkan waktu yang begitu banyak ya dan menyita waktu kita hanya memberikan penumoran nah seperti itu oke nah bagaimana tipsnya nah teman-teman sekalian tetap stay dia di channel ini Oke kita akan coba di sini ada beberapa blog yang saya mau contohkan nah saya akan buat sebuah teks biasa menggunakan ini ya kita pakai multiline text ya kita pakai multiline text ya multiline text seperti ini kemudian Nah kita tentukan letaknya mungkin di sini ya kita buat dulu dulu oke sebelumnya saya mengikuti untuk kemiringan ini kemiringan nya ya eh kemiringan nya saya buat grup berubah di posisinya UCS entah kadang lurus kalau teman-teman punyanya lurus seperti ini tidak jelas salah karena ini saya mau mengikuti untuk kemiringan eh saya plenya saya rubah ICS nya dulu kemudian kita tentukan di sini ya titiknya dulu oke kemudian X nya ke sini baik kemudian Z nya ke atas seperti ini saya rupa posisinya ya supaya nanti bagus posisinya oke kemudian selanjutnya saya pelan-pelan saja ya multiline text seperti itu kemudian nah seperti ini kita buat hacknya dulu hacknya mungkin kira-kira 0,3 dulu ya 0,3 tinggi teksnya kemudian saya pilih justify justify itu perataan ya perataan kita coba middle-center nah oke seperti ini ya nah kemudian Hai dapat misalnya nomor satu dulu oke seperti ini nah sekarang saya buat eh latar tengah saya buat garis bantu biasa seperti ini supaya nanti seimbang ya kanan kiri atas bawah supaya seimbang nah disini tadi saya sudah membuat perataan itu menggunakan middle center ya Nah sekarang saya tinggal klik ini yang ada kotak kecil yang warna biru kemudian kita pasang di tengahnya ini garis seperti ini di middle poinnya pas seperti itu oke nah sekarang saya hapus nah sekarang saya ingin copy banyak dulu saya ingin copy banyak seperti ini kemudian kita copy kemudian titik angkatnya disini kita klik kemudian saya pilih array array oke maksudnya jumlah kavelinnya kesini berapa saya coba buat 40 oke 40 kesini Oh ternyata lebih ya Oke baik sekarang ini ya kemudian untuk di sebelahnya ya kita coba dua blok kita copy aja dulu yang ini kita gunakan trip seleksi menggunakan web polygon WP polygon seperti ini ya supaya seleksinya dah lama kita klik seperti ini nah kemudian tekan enter Oke kemudian tinggal kita copy titik angkatnya disini kemudian ini kita pasang moden disini juga kita pasang nah kita akan contohkan seperti ini ada dua baris ada 4 baris seperti ini nah misalnya urutannya dari angka satu ke sini ya misalnya dari sini urutannya kebawah ya mulainya nomor 1 2 3 4 dan seterusnya kemudian nanti akan dibalas lagi ke sini sambungannya begitu pun dengan yang seterusnya nah bagaimana caranya kita seleksi dulu semua jenis fontnya atau nomornya yang kita telah buat ini angka 1 semua kita seleksi satu persatu kita klik sembarang dulu kita pilih WP polygon untuk menyeleksi ya secara cepat seperti itu seperti ini enter nah sudah terseleksi untuk di posisi ini ya di posisi ini kemudian kita ketik TC seperti ini ya the zone Oke kita klik ini pastikan di ini yang kita pilih perintahnya setelah itu nah teman-teman bisa melihat disini ada posisi x dan y nah sekarang kalau dari atas itu menggunakan y ya ini saya pilih sumber ya karena itu dari atas ke sini ya nah ini kita pilih y kemudian saya masukkan angka 1 1 ya startinnya start startnya 1 kemudian pilih override kita coba lihat perubahan apa yang terjadi nah sekarang sudah membuat penumoran secara otomatis dengan dengan sangat-sangat detail sekali ya Nah sekarang saya ingin lagi ke sebelahnya ini dengan 17 ya 17 kemudian Nah kita seleksi kembali menggunakan WP polygon seperti ini ya Nah kemudian klik seperti ini enter sekarang Nah kita mau mulainya dari bawah 16 mode masuk 17 kita ketik lagi sama tadi TC seperti ini ya kemudian kita pilih X karena tadi dari atas X sekarang tadi Iya ya dari di atas sekarang X karena kita mau menuju ke atas X kita masukkan angka 17 enter saya pilih override nah teman-teman bisa lihat 17 18 19 sangat cepat sekali ya Nah sekarang kita uji lagi ya di posisi ini tiga-tiga kita pilih kemudian WP polygon nah seperti ini ya kita seleksi ke bawah kemudian seperti ini enter nah sekarang sekarang kita mau tiga-tiga ya kita klik lagi tc kemudian Y saya pilih tiga-tiga enter nah tiga-tiga seperti ini sekarang disini lagi kita klik kemudian WP polygon sekarang kita maunya 49 nah ini sangat cepat sekali sangat membantu sekali eh proses pengerjaan kita ya Nah misalnya ada berapa unit berapa ribu seperti ini ya Nah yang kita mau buat penumoran secara one by one tentunya sangat memakan waktu teman-teman sekalian dan sangat menyita waktu kita eh apalagi misalnya kalau sering-sering revisi Nah itu yang sangat-sangat membosankan sekali ketika kita membuat penumoran secara satu persatu di setiap ini ya oke cuman yang belum saya dapat teman-teman sekalian bagaimana sekaligus yang misalnya kita memberikan penumoran secara sekaligus langsung secara keseluruhan kita tinggal block saja seperti ini kemudian dia secara otomatis akan memberikan penumoran itu trip itu yang saya belum dapatkan tapi jika teman-teman punya cara dan punya trik langsung segaligus membuat penumoran secara otomatis teman-teman bisa komen di kolom komentar ya oke ini saja tips dan trik dari saya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semoga khususnya teman-teman yang bergerak di bidang engineering yang suka membuat penumoran seperti ini tak ada set plan yang lain sebagainya Oke saya kira cukup untuk video kita kali ini salah di next video kita akan berbagi tips dan trik yang lain dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh